Halo 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 Broaderku kembali lagi bersama saya ya kembali lagi di channel saya kali ini saya akan mengunboxing ya mengunboxing microSD dan sedikit cara memasang microSD atau memori atau apa ya ini sebutannya MMC biasanya ya di HP ya walaupun mudah tapi jika masih awan atau pertama pegang HP masih bingung Oke ini dia saya menggunakan vg8gb 48 mbps 65.000 ya semuanya awet ya ini dia belakangnya Oke sedikit review anjir VG memory patchpeed 48 dan garansi lifetime jadi garansi lifetime itu garansi seumur hidup jadi kalau ini 10 tahun nanti rusak nanti bisa ditukar baru sih membayangkan Oke mampu di suhu 100 derajat jasus mantep gak tuh dan di sini ada HP setelah itu video musik gambar dan foto mantap ya setelah itu performance quality support enjoy mantap ini metin mana ya Pak made in Indonesia atau made in Korea ya made in Korea as badu di indonesia Oke sedikit jadi kita buka coba ke lewat apa tadi Pak Oh cam saya bikin nih kedal kemudian Hai kebudap maksaan aja nih 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 ada ya ada ada hologram beginnya begin nanti kita buka pak terpaksa pakai silet pak unboxing apaan nyanjir pakai silet ya ya enggak apa-apa pak enggak bisa soalnya oke nice ini dia teman-teman mmc-nya kita buka ya is kayak cincin ya kayak cincin oke sudah siap ya kita siap nah disitu oke kita matikan di handphone saya enggak ya mati oke kita buka ya untuk ini Redmi 5A ya Redmi 5A untuk membukanya kita harus pakai alat itu alat kayak tusuk itu dan apa ya kalau enggak alat tusuk itu pakai pakai cemiti anjir cemiti bahasa Indonesia apa pak ya nanti saya tunjukan cemiti itu apa bentar saya ambilkan coi oke cemiti itu seperti ini ya teman-teman kalau bahasa Indonesia apa ya peniti ya kalau bahasa cemiti coi seperti ini ya tadi HPnya seperti ini marahnya refocus pak oke fokus setelah itu kita masukkan nah terbalik seperti ini pokoknya itu udah ada gambarnya kok mudah nah pokoknya terbalik seperti ini jadi sim dan MMC nya terbalik teman-teman ya langsung kita copkan ya kita copkan ya is oke oke sudah masuk ya kita hidupkan coba oke kita tunggu oh iya kalau pakai MMC seperti ini kalau mau pasang jangan langsung dicopkan ya harus secara langsung dimatikan dimatikan dulu HPnya karena itu berbahaya buat data-data kita nanti kalau langsung di chatbot itu bahayanya kalau nanti datanya korup ya nanti kalau data-data kita hilang nah makanya sebelumnya anda harus apa ya namanya harus mematikan HP anda terlebih dahulu ya teman-teman jadi biar aman data kita terhindar dari korup korup itu data rusak ya jadi data rusak maksudnya udah batunya habis pak oke kita cek dulu apakah sudah masuk oke 4% oke kita cek file manager apakah sudah masuk penyimpanan internal oke sudah masuk ya ngeceknya gitu penyimpanan 90 ya ini internalnya untuk 90% dan untuk apa itu R2 SD nya itu 8GB 7,99GB ya itu dia jadi masih 0% saya oke jadi sudah terhubung ya mungkin itu dulu teman-teman bagaimana ya sedikit unboxing dan bagaimana cara masukkan micro SD di HP terima kasih telah menonton video kali ini jangan lupa di like di komen dan subscribe ya see you bye bye selamat menikmati